selamat pagi siang sore dan malam terima kasih telah bergabung dengan channel Arohman jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dalam sair kehidupan kali ini saya ingin membahas tentang cahaya Satrio Peninggit sesuai dengan imajinasi yang adalah pemikiran saya cahaya Satrio Peninggit itu bukan hanya ada di tubuhnya Satrio Peninggit tapi juga cahaya yang ada pada simbol alam dalam cerita beberapa buku yang pernah saya tahu kemunculan Satrio Peninggit juga ada tanda-tanda cahaya dari langit itu pernah terjadi yang disebut dengan bintang kemukus dalam pembahasan kali ini saya hanya membahas cahaya yang ada di tubuhnya Satrio Peninggit atau cahaya yang keluar dari tubuhnya Satrio Peninggit dari beberapa cerita yang pernah saya tahu baik cerita dari para orang tua karena kalau kita tahu kita bisa mempelajarinya maka dengan mudah kita bisa membedakan apakah dia Satrio Peninggit saya hanya ingin membahas cahaya yang ada di tubuhnya Satrio Peninggit baik pembahasannya lewat cerita-cerita para orang tua maupun pembahasannya melalui cerita-cerita yang ada di buku dalam imajinasi pemikiran saya sering digambarkan terlihatnya cahaya itu muncul dari wajah malah ada beberapa cerita yang dengan tegas mengatakan sinar itu terlihat dari wajahnya dari dasar cerita tadi timbul imajinasi dalam pemikiran saya sebuah tanya betulkah itu lalu saya mulai berpikir saya mulai berpikir dan mencari tahu tentang sebuah jawaban dari cerita tadi menurut pemikiran saya cahaya bukan cuma hanya di wajah cahaya itu cahaya itu muncul dalam keseluruhan raganya Satrio Peninggit sebab semua unsur yang ada di raga Satrio Peninggit telah hidup dan memiliki sebuah rasa yang tinggi dalam mengenal diri dan mengenal alam sekitarnya jadi dalam pemikiran saya cahaya itu menyelimuti tubuhnya Satrio Peninggit bukan terbatas pada wajahnya itu menurut imajinasi pemikiran saya karena menurut imajinasi pemikiran saya Satrio Peninggit raganya pun terselubungi cahaya sesuai dengan cerita-cerita yang pernah saya tahu dan tanda-tanda lainnya tentang cahaya yang ada pada Satrio Peninggit adalah sebuah sinar yang selalu muncul tegak burus ke atas dalam sair kehidupan kali ini timbul sebuah pemikiran dalam imajinasi pemikiran saya dari manakah munculnya cahaya itu apakah dari Satrio Peninggit mengolah suatu pengetahuan ataukah memang sudah ada sebelum dia mengolah sebuah pengetahuan kita kembalikan kepada sejarah jaman dulu kala disitu tersirat dengan jelas sebuah cerita bagi mereka-mereka yang terpilih memang sudah diberi tanda akan sebuah kekuasaan timbul tanya dalam imajinasi pemikiran saya apakah Satrio Peninggit memang sudah diberi tanda cahaya di tubuhnya semenjak dia diciptakan di dunia ini ataukah tanda itu dia bawa sebelum dia tercipta di dunia ini kalau menurut cerita dari beberapa riwayat Prabu Jayabaya bisa diambil kesimpulan tanda cahaya itu ada sebelum Satrio Peninggit itu ada karena menurut cerita yang saya tahu dalam buku Jangka Jayabaya diberitakan bahwa muncul sebuah sinar yang akan datang dan menerangi semuanya cahaya yang ada pada Satrio Peninggit ada sebelum Satrio Peninggit itu ada itu menurut imajinasi pemikiran saya sesuai dengan pengetahuan yang saya tahu jadi menurut pemikiran saya cahaya yang ada pada raga Satrio Peninggit tidak bertumpu kepada wajahnya saja seperti banyaknya cerita yang ada tapi menurut imajinasi pemikiran saya cahaya yang ada pada raga Satrio Peninggit ada pada seluruh raga bukan hanya terpaku pada wajahnya saja jadi apapun sudut pandang tentang cahaya Satrio Peninggit tergantung tergantung sudut pandang kita dalam menjabarkan sebuah cerita bukan sesuatu yang mutlak itu yang ada di dalam imajinasi pemikiran saya dalam sair kehidupan yang saya buat seharusnya cukup ceritanya apabila ada perkataan saya yang salah saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima terima